Shalom, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik. Di video kali ini, kita akan merenungkan bersama titus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ini adalah pembahasan MTPJ pada tanggal 20 sampai dengan 26 Februari 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan Alkitab, Marilah kita berdoa. Bapak di sorga, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerahmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Ruh Kudus menguasai kami, memampukan kami untuk mengerti dan terlebih untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Pakai hambamu ini, demikian juga bagi mereka yang menyaksikan lewat media Youtube pada saat ini. Terpuji-puji namamu Tuhan, ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Marilah kita membaca Alkitab Dalam surat Paulus kepada Titus, Pasal 1, Ayat 1 sampai dengan 16. Ada dua perikor disini, Dimulai dengan salam Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus Untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah Dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal Yang sebelum permulaan saman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta Dan yang pada waktu yang dikehendakinya Telah menyatakan firmannya dalam pemberitaan Injil Yang telah dipercayakan kepadaku Sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau Tugas Titus di kereta Syarat-syarat sebagai penatua penilik jemaat Aku telah meninggalkan engkau di kereta dengan maksud ini Supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur Dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota Seperti yang telah kepesankan kepadamu Yakni, orang-orang yang tak berjajat Yang mempunyai hanya satu istri Yang anak-anaknya hidup beriman Dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh Atau hidup tidak tertib Sebab, sebagai pengatur rumah Allah Seorang penilik jemaat harus tidak bercacat Tidak angku Bukan pemberang Bukan peminum Bukan pemarah Tidak serakah Melainkan suka memberi tumpangan Suka akan yang baik Bijaksana Adil Saleh Dapat mengusah diri Dan berpegang kepada perkataan yang benar Yang sesuai dengan ajaran yang sehat Supaya ia sanggup menasihati orang Berdasarkan ajaran itu Dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib Terutama diantara mereka yang berpegang pada hukum sunat Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya Karena mereka mengacau banyak keluarga Dengan mengajarkan yang tidak-tidak Untuk mendapat untung yang memalukan Seorang dari kelangan mereka Nabi mereka sendiri pernah berkata Dasar orang kereta Pembohong Bidatang buas Pelahap yang malas Kesaksian ini benar Kesaksian itu benar Karena itu tegurlah mereka dengan tegas Supaya mereka menjadi sehat dalam iman Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi Dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran Bagi orang suci semuanya suci Tetapi bagi orang najis Dan bagi orang tidak beriman Sesuatu pun Sesuatu pun tidak ada yang suci Karena baik akal maupun suara hati mereka najis Mereka mengaku mengenal Allah Tetapi dengan perbuatan mereka Mereka menyangkal dia Mereka kecik dan durharka Dan tidak sanggup berbuat Sesuatu Yang baik Sampai disana Pembacaan Alkitab Terpujilah Kristus Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Dalam pembacaan ini Kita akan belajar tentang Metapa pentingnya Keteladanan dan juga kompetensi Di dalam kita melayani Sudah-sudah yang dikasih Tuhan MTPJ kali ini Mengangkat sebuah tema tentang Keteladanan dan kompetensi pelayan Tuhan Dimana memang benar Bahwa setiap orang yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus Kristus Mereka lah pelayan Tuhan Tetapi ada orang-orang yang dipanggil secara khusus Mereka diberikan tanggung jawab khusus Untuk menjadi rekan sekerja Allah Sudah-sudah tahu bahwa di dalam gereja kita Kita memiliki pelayan khusus Ada UPK BIPRA Ada komisi kerja Dan juga pelayanan yang lainnya Nah dimana orang-orang ini Memang secara khusus Sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan Bahkan juga kemampuan yang mereka miliki Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Walaupun mereka yang dipilih secara khusus Dan juga dipersiapkan untuk melayani Tuhan Dan juga menjadi rekan sekerja Allah Maka tentunya ada pola yang harus diikuti Di dalam melayani Tuhan Dan pola Yesus Kristus adalah yang paling tepat Di dalam kita mau melayani Tuhan Dan bahkan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matthew 20 Ayat 26-28 Bahwa Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendalah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu Hendalah ia menjadi hambamu Sama seperti anak manusia Datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Kalau di kemampuan dunia ini Kita belajar tentang siapa yang paling hebat Yang paling kuat Yang paling kaya Yang paling luar biasa Nah itulah yang mungkin ada di puncak Tetapi di dalam pelayanan Kita tahu sendiri Bahwa Tuhan datang ke dunia ini Bukan untuk dilayani Tetapi untuk melayani Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Di era ketabukaan ini Di era informasi Maka pelayanan Tuhan itu dituntut Di dalam kematangan kehidupannya Dari segala sisi Paling tidak kita bisa lihat Dari sisi spiritualnya Dari segi emosionalnya Dan juga dari sisi intelektual Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Selain itu Seorang pelayanan Tuhan itu Harus cakep di dalam melaksanakan tugasnya Jadi penting sekali Dia memiliki kematangan secara individu Namun juga Dia dapat melaksanakannya dengan tepat Sesuai dengan kehendak Tuhan tentu saja Sehingga dengan demikian Dia dapat menunjukkan keteladanannya Dan juga kompetensi Kompetensi yang dimilikinya Dengan baik Nah untuk itu saudara-saudara Keteladanan dan kompetensi Adalah faktor penting Di dalam kita Melakukan pelayanan Sehingga pelayanan itu bisa Dilaksanakan dengan baik Dan mempunyai hasil Yang baik pula Kalau kita mau breakdown Keteladanan itu Itu diambil dari kata teladan Yang berarti adalah contoh Teladan dan juga pola Nah Maka penting sekali Untuk kita mengetahui Pola yang Diajarkan oleh Tuhan Yesus Pola yang diajarkan oleh para rasul Termasuk Saat ini kita belajar dari Rasul Paulus Di dalam dia menuliskan Surat pengembalaannya Kepada Seorang yang bernama Titus Mari kita lihat dahulu Latar belakang penulisan Dari surat Paulus Kepada Titus Titus seorang bertobat Bukan Yahudi Menjadi pendamping Dekat Paulus Dalam pelayanan rasuli Walaupun namanya Tidak disebutkan Dalam kisah para rasul Tapi Paulus dan Titus Erat hubungannya Dan itu ditunjukkan Dengan Nama Titus Disebutkan Paulus 13 kali Dia adalah orang yang bertobat Dalam pelayanan Paulus Sebagai anak rohaninya Dan juga seperti Timotius Menjadi teman sekerja Paulus Yang terpercaya Dalam pelayanan Dalam suratnya ini Paulus mengingatkan Pada Titus Agar supaya Dia memelihara iman Kenapa Paulus mengingatkan Untuk memelihara iman Nah karena Titus ini harus Menatalayani Jemaat yang ada di kereta Dimana kereta ini Adalah sebuah pulau Di Yunani Di laut Mediterania Dan juga pulau ini Adalah yang terpadat Di pulau-pulau Yunani Di kereta ini Masyarakatnya Terdiri dari berbagai macam Latar belakang Dan juga sepertinya Masyarakat disana Hidup dengan bebas Nah sehingga Penting sekali Bagi Paulus Untuk menuliskan Surat pengembalaan Kepada Titus Yang adalah Anak rohaninya Supaya dia Benar-benar Tetap taat dan setia Pada Tuhan Yesus Kristus Paulus memiliki Tugas khusus Bagi Titus Kita bisa lihat Di dalam ayatnya yang kelima Dikatakan Aku telah meninggalkan Engkau di kereta Dengan maksud ini Supaya engkau Mengatur apa yang Masih perlu diatur Dan supaya engkau Menetapkan penatua-penatua Di setiap kota Seperti yang telah Aku pesankan Kepadamu Nah sudah Sudara yang dikasih Tuhan Ini juga Kita perlu belajar Di dalam Kita mengirim Yesus Bahwa di dalam Pelayanan itu Ada berbagai macam Hal yang perlu Kita harus Atur Sehingga terjadi Keteraturan Di dalam jemaat Sama seperti Yang kita lihat Di dalam jemaat kita Ada komisi-komisi Yang dibentuk Agar supaya Adanya Keteraturan Dalam melaksanakan Tugas Dan semuanya itu Dipersembahkan Untuk kemuliaan Tuhan Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Di dalam surat Paulus ini Paulus Memposisikan dirinya Sebagai Orang tua Bagi Titus Nah Titus ini adalah Anak rohani yang sah Kita bisa baca Dalam pembacaan ini Dimana Sebagai seorang Yang muda Titus ini Dipersiapkan Diperlengkapi Agar supaya Dia dapat Menjalankan Dan juga Melayani Sesuai dengan Apa yang Titus sudah lihat Dari seorang Paulus Karena Titus sendiri Itu adalah Rekan sekerja Paulus Di dalam Paulus melaksanakan Pekerjaan Rasulinya Surat pengembalan ini Bukan saja Hanya ditujukan Pada Titus Tetapi juga Ditujukan pada kita Sebagai Orang yang percaya Pada Tuhan Yesus Nah sudah-sudara yang dikasih Tuhan Penting sekali bagi Seorang Titus Untuk mendapatkan Pendampingan Mendapatkan mentoring Dari seorang Paulus Karena memang Titus ini Menghadapi Berbagai macam Tantangan Di dalam Pekerjaan pelayanannya Belum lagi Dia harus menghadapi Pengajar-pengajar Palsu Nabi-nabi palsu Yang mengajarkan Banyak hal Dan membuat Jemaat yang ada Di sana itu Mulai goya Dan terombang Dan terombang Ambing Bahkan termakan Dengan ajaran mereka Nah sehingga Perlu sekali Paulus menekankan Tentang Memperkuat iman Bagi Titus Di sini Sudah-sudara Sehingga Sudah-sudara Di dalam menjalankan tugas Yaitu Untuk mengatur Yang harus diatur Dan juga Tetapkan penatua-penatua Di setiap kota Seperti yang Sudah dibicarakan Sebelumnya Dengan Paulus Nah sudara-sudara Yang dikasih Tuhan Kalau kita Memposisikan diri Sebagai Seorang Titus Maka Kita pun Pasti Merasa Wah Ini tanggung jawab Yang besar ya Nah Titus sendiri Telah melihat Apa Yang dilakukan oleh Paulus Di dalam Paulus menghadapi Tantangan-tantangan Yang mungkin Mirip Dengan apa yang dia Alami Saat itu Titus melihat Dan juga menyaksikan Bahkan juga Melayani bersama-sama Dengan Paulus Sehingga Dia Dianggap Mampu oleh Paulus Untuk melakukan tugas-tugas ini Nah Perlu diingat bahwa Paulus itu Telah meninggalkan Titus ya Titus sendiri Itu ada di kereta Dan Paulus sendiri Harus melakukan perjalanan Menuju ke Makedonia Nah sehingga Sudah-sudara yang dikasih Tuhan Titus Butuh Sekali lagi Bimbingan Pedoman Penguatan-penguatan Yang diperlukan Agar supaya Titus dapat Melaksanakan Tugas tanggung jawabnya Beberapa hal yang perlu Kita lihat disini Yaitu Untuk menetapkan Seorang penatua Maka Dilihatlah Pertama dari Sisi Kepribadiannya Dari dirinya sendiri Yang kedua Dari keluarganya Nah kita Bisa lihat disini ya Dari diri sendiri Sudara Disini dikatakan Tidak bercacat Ya Tidak bercacat disini Bukan berarti Dia Tidak ada lengan Atau tidak ada kaki Atau Kekurangan dari segi fisik Namun ini Lebih kepada Tidak bercacat Di dalam Ajarannya Tidak bercacat Dari segi Pemahamannya Terhadap Ajaran Kristus Tidak bercabak Ya Dan Hanya berpegang Tegi Pada ajaran Kristus Itu yang dimaksud Tidak bercacat Yang kedua disini Adalah Pelayan yang dapat Dipercayai Sudah-sudah Begitu banyak Saat-saat ini Orang yang Tidak mempercayai Seseorang Kenapa Karena Mungkin Apa yang dilakukannya Di dalam Kehidupannya Dia melakukan Hal-hal yang Tidak baik Yang tidak benar Sehingga Orang tidak Mempercayai Dia Nah Untuk itu Penting sekali Paulus mengingatkan Salah satu dari Hal-hal yang perlu Diperhatikan Yaitu Orang ini Harus Dipercayai Karena Memang betul Untuk Mempercayakan Sesuatu Kita harus berikan Pada orang yang Kita percayai Betul Misalnya di rumah Di rumah Saya bersama istri Kami mempunyai Empat orang anak Dan Yang tua Biasanya kami Berikan kepercayaan Untuk menjaga Adik-adiknya Karena kami yakin Kami tahu Bahwa Yang tua ini Anak yang tua ini Dapat dipercayai Dan dia dapat Melaksanakan tugasnya Ya karena kami Mempercayai dia Sama dengan halnya Ketika Paulus mengatakan Orang Seorang penantua Haruslah Pelayan yang dapat Dipercayai Yang ketiga Saudara Ini adalah Tidak angkut Wow Betapa Tidak menyenangkan Kalau misalnya Ada seorang pelayan Tuhan Yang angku Yang sombong Yang mau Menonjolkan diri Saudara-saudara Nah tentu itu Tidak sesuai Dengan firman Tuhan 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 Yesus Mengatakan Dalam Matius 20 ayat 27 Dan barang siapa Ingin menjadi Terkemuka diantar kamu Hendaklah ia menjadi Hambamu Nah jadi Sudah sangat jelas Disini bahwa Seorang pelayan Seorang penantua Dalam hal ini Tugas Titus Untuk Diangkat Itu Tidak boleh angkuh Saudara-saudara Nah demikian juga Saat-saat ini Saudara ketika kita Melihat Pelayan-pelayan Yang Tuhan berikan Dalam kehidupan kita Maka Itu haruslah Orang yang Tidak angkuh Saudara-saudara Dan berikutnya Bukan pemberang Arti kata pemberang Dalam KKBI Kabus Besar Bahasa Indonesia Itu disebutkan Suka naik darah Nah pemberang ini Sama dengan Pemarah Suka naik darah Saudara-saudara Apalagi yang dikatakan Paulus pada Titus Nah disini dikatakan Bukan peminum Nah tentu saja Ini bukan minum air putih Yang dimaksud disini Bukan peminum disini Berarti Dia suka minum air Atau Suka mabuk Saudara-saudara Sehingga Bagi seorang pelayan Harus tahu persis Apa yang dia harus Lakukan Di dalam Layani Tuhan Nah saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Selain itu Dikatakan juga Tidak serakah Melainkan suka Memberi Tumpangan Tidak serakah Tapi mau memberi Tumpangan Tidak mau ambil Keuntungan diri sendiri Seperti di dalam Pembacaan kita sebelumnya Ya Bahwa pengajar-pengajar Palsu Mau menekan Paulus Ya kan Di pembacaan yang Minggu lalu Saudara-saudara Nah Ada pengajar-pengajar Palsu yang Mau menekankan Kepentingan diri sendiri Di dalam mereka Pengajar Nah sedangkan Paulus tidak demikian Maka dia Bahkan Lebih rela Untuk merendahkan diri Agar supaya Jemaat yang ada di Korintus pada Keputu itu Yang dia layani Itu justru bisa Di lift up Atau Di Diangkat Saudara-saudara Nah Juga Paulus mengatakan Bahwa para penatua ini Suka akan yang baik Bijaksana Adil Saleh Dapat mengusah diri Dengan begitu banyak Syarat-syarat Yang harus dipenuhi Oleh Para penatua Yang akan diangkat Oleh Titus Bukankah kita berpikir Bahwa Titus Harus terlebih dahulu Memiliki keteladanan itu Sehingga Orang-orang akan Melihatnya Orang akan Menyaksikannya Dan akan Mengikutinya Karena memang Betul Banyak Terjadi Mudah-mudahan Tidak di dalam Jemaat kita Bahwa Banyak pelayan-pelayan Yang mengatakan Wah dia ini Pelayan khusus Tapi Justru Tidak suka Hal-hal yang baik Saya kasih contoh Saudara-saudara Nah misalnya Di dalam Sebuah Pelayanan Anak-anak muda Nah Banyak sekali Kreasi-kreasi Yang muncul Karena mereka Anak muda Ya mereka Mengikuti Perkembangan zaman Tentu saja Yang mereka Propose Yang mereka Usulkan Itu membuat Mereka dapat Bertumbuh Di dalam iman Walaupun Mungkin caranya Yang berbeda Misalnya Ada pelayanan Musik Ada pelayanan Musik Dengan full band Misalnya Mungkin bagi kaum muda Bagi generasi muda Itu hal yang Untuk Mengekspresikan Kegembiraan mereka Suka cita mereka Untuk memuji Tuhan Dengan full band Tetapi Ada pelayan-pelayan Yang justru Menghalang-halanginya Dengan alasan Wah ini kita ini Kereja protestan Tidak cocok Dengan hal seperti itu Tapi saudara-saudara ini Sesuatu yang Terjadi Namun kita tidak bisa Menyalahkan dua pihak ini Karena Apa Disatu menganggap Bahwa Cara mengekspresikan Suka cita mereka Lewat full band Yang satunya Mau agar supaya Di dalam beribadah Itu Sesuai dengan Kaida-kaida yang berlaku Tidak ada yang salah disini Hanya kita perlu Harus cari Jalan keluar Mencari hal-hal yang baik Agar supaya Di dalam pelayanan gereja Yesus Kristus Tetap dimuliakan Nah sudah-sudara yang dikasih Tuhan Selain itu Paulus mengatakan Pelayanan ini Harus bijaksana Ya dapat memilih Mana yang baik Mana yang tidak baik Mana yang harus diikuti Mana yang tidak Mana harus diterima Mana yang harus ditolak Sudah-sudara Itu bijaksana Dia harus juga secara adil Ya Kalau berbicara tentang adil Dan bijaksana Kita teringat Tentang Raja Salomo ya Paling tidak Sudah-sudara Seorang pelayanan Tuhan Dia mampu Untuk memilih Mana yang baik Mana yang tidak baik Dia harus salih Salih Kalau kita cari Dalam KBBI Sudah-sudara Salih itu menunjukkan Taat dalam menjalankan Ibadah Sudah-sudara Ya Nah dengan demikian Seorang pelayanan Tuhan Harus taat Harus taat di dalam Beribadah Dia taat membaca Firman Tuhan Karena firman Tuhan Inilah Langdasan kita Di dalam Mau melayani Tuhan Ya Karena firman Tuhan Sudah dinyatakan Di dalam Alkitab Dan kita harus Membacanya Kita harus Merenungkannya Belajar firman Tuhan Sehingga Di dalam kita Melayani Jemaat Tuhan Maka kita tahu Persis apa yang Kita ajarkan Sudah-sudara Ini semua untuk apa Sudah-sudara Ini Paulus Menulis dengan jelas Supaya ia Sanggup menasehati orang Berdasarkan ajaran itu Dan sanggup Meyakinkan penentang-penentangnya Sudah-sudara Nah Itulah mengapa Paulus itu sangat detail Sekali Sangat detail Sekali Tentang Bagaimana dia mau Mendelikasikan Pekerjaan pelayanan Kepada Titus Ya Dengan hal-hal ini Sudah-sudara Sehingga Titus tidak salah Paulus juga menyentil Tentang keluarga Dari calon Pelayan Tuhan ini Calon penentua ini Yang akan diangkat oleh Titus Penentua ini Harus mempunyai Satu istri saja Anak-anaknya hidup Beriman Dan tidak dapat dituduh Karena hidup tidak senonok Dan hidup tidak tertip Mungkin Kita mulai berpikir Mulai muncul Dalam benak kita Bahwa Wow ini standarnya Begitu tinggi ya Apa bisa Dilakukan Di Saat-saat ini Mungkin kita melihat Keberadaan Jemaat kita Bahwa ini Tidak memenuhi syarat Sudah-sudah Tapi sebetulnya Ini Panduan ini Bukan hanya Ditetapkan untuk penentua Penentua saja Sudah-sudah Tapi ini sebetulnya adalah Tugas Dari orang-orang percaya Sudah-sudah Yang dikasih Tuhan Berbicara tentang Keteladanan Paulus telah Menyentil tentang Pentingnya Keluarga dari Pelayan Tuhan Maka ini semua Harus Mulai Harus dimulai Dari keluarga Kita masing-masing Sudah Maka benar Penting sekali Apa yang dikatakan oleh George Barna Bahwa ada usia Pada usia 4 sampai 14 tahun Itulah Masa Dimana Seorang anak itu Bisa menerima Yesus sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Karena di masa Usia-usia itu Seorang anak itu Mulai mengenal Siapa Tuhannya Mulai Mengikuti Rol modelnya Dan akhirnya Mau menjadi Teladan Sudah-sudah Maka meminjam Misi Dari Remaja Gemim Yaitu Berakar di dalam Kristus Bertumbuh Di dalam Kristus Dan berbuah Bagi Kristus Nah sudara-sudara Yang dikasih Tuhan Buah itu Bisa banyak Dalam sebuah pohon Namun Ketika dia ditanam Dia hanya Satu saja Ditanam Kemudian dia berakar Berakar di dalam Firman Tuhan Sudah-sudara Dan dia bertumbuh Di dalam komunitas Kerajaan Allah Di dalam jemaat Yang baik Yang mengajarkan Ajaran-ajaran yang benar Dan kemudian Ketika dia berbuah Dia berbuah Yang lebat Mau melayani Tuhan Sudara Benih yang satu itu Itulah Yesus Kristus Yang sangat Perlu ditanamkan Ketika dia Masih anak-anak Dan juga ketika Dia masuk Di remaja Dan ketika Sudah saatnya Dia mau masuk Ke usia pemuda Maka dia adalah Pemuda Yang mandiri Sudara-sudara Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Kalau kita merasa ini Sebuah tugas yang berat Tugas yang besar Maka Penting sekali Untuk kita Mengerti bahwa Itulah tugas dari Seorang pemimpin Itulah tugas dari Seorang pelayan Tuhan Yang memang Disiapkan secara khusus Maka standarnya Itu juga tinggi Sudara-sudara Mari kita lihat Di dalam Lukas 6 Ayat 20 Dikatakan ini Tuhan Yesus sendiri Mengatakan Seorang murid Tidak lebih Daripada gurunya Tetapi Barang siapa yang telah Tamat pelajarannya Akan sama dengan gurunya Artinya apa Sudara-sudara Maka ketika Seorang pelayan Tuhan Itu benar-benar Dapat memahami Dan dapat menguasai Dan cakap Di dalam pengajarannya Maka dia akan menjadi teladan Bagi yang mengikutinya Sudara-sudara Dan ini penting bagi gereja Untuk dapat Mencetak Teladan-teladan Untuk dapat mencetak Pelayan-pelayan Tuhan Yang benar-benar Murni Untuk melayani Tuhan Menjadi pelayan Tuhan Yang memiliki keteladanan Dan juga Berkompetensi Di dalam Pengajaran Firman Tuhan Maka ini tidak mudah Karena dia harus menghadapi Tantangan yang begitu berat Menghadapi pengajar-pengajar Yang sesat Apalagi di zaman sekarang Sudara-sudara Bagi Sudara-sudara yang menyaksikan ini Mungkin Ada video-video Video yang lain Yang masuk Yang tidak sesuai Dengan ajaran kita Maka itu Kita harus menolaknya Sudara-sudara Ajaran-ajaran yang sesat Ajaran-ajaran yang palsu Ciri-ciri yang begini Sudara-sudara Kalau Konten itu Hanya berbicara tentang Satu hal saja Spesifik Misalnya Kesembuhan Kesembuhan Dan itu terus saja Ujung-ujungnya Sudara-sudara Perhatikan Maka Itu akan menjadi Seperti Mengkutuskan orang Wah Kalau tidak ada orang ini Dia tidak bakalan sembuh Maka Dimana penting sekali Untuk kita sebagai gereja Itu benar-benar Mempersiapkan Teladan-teladan Mempersiapkan Pelayan-pelayan Tuhan Mempersiapkan generasi Yang baru ini Generasi baru ini Untuk diperlengkapi Diajar Sehingga nantinya Itu benar-benar Mereka sudah siap Untuk mengembang Tugas mereka Maka sekali lagi Sudara-sudara Bahwa Seorang pelayan Tuhan Disini dia Harus Memiliki keteladanan Dan juga Kompetensi Di dalam Dia Membimbing Jemaahnya Dia membimbing Pengikutnya Sudara-sudara Zaman sekarang ya Mencari orang yang Sempurna Itu Tidak ada Sudara Hanya Yesus lah Yang sempurna Sehingga Bagaimanapun Caranya Mata kita Harus tetap Tertuju Kepada yang Sempurna itu Dengan demikian Sudara-sudara Yang dikasih Tuhan Kita pun Gereja masa kini Marilah kita belajar Dari Paulus Dan juga Titus Paulus menjadi mentor Bagi Penerusnya Titus Dan Titus Belajar dari keteladanan Paulus Sehingga Mereka berdua Menjalankan Amanat Agung itu Menyatakan Kristus Di tengah-tengah Masyarakat Menyatakan Kristus Di tengah-tengah Jemaah Kita pun Mari kita Melengkapi diri Belajar Tentang firman Tuhan Sehingga Apa yang kita Ajarkan Itu benar-benar Murni Dan benar-benar Bernanfaat Bagi Pembangunan Tubuh Kristus Sudara-sudara Yang dikasih Tuhan Marilah kita Melakukan Pendampingan Kita melakukan Pelatihan Dan pengawasan Bagi generasi Selanjutnya Sehingga Gereja yang ada Sekarang Akan terus Berlangsung Akan terus Ada Sampai Tuhan Yesus Datang untuk Kali yang kedua Sudara-sudara Yang dikasih Tuhan Kita akan Menentikan Pemilihan Pemimpin-pemimpin Kita Di arah Sinode Nah untuk itu Mari kita doakan Kita berdoa Sama-sama Agar supaya Pemimpin Yang akan Menakodai Gereja kita Ini Benar-benar Dipersiapkan Oleh Tuhan Mereka Benar-benar Menunjukkan Keteladanan Yang serupa Dengan Paulus Dan juga Menunjukkan Karakter Kristus Bukan Mengajarkan Hal-hal Yang curang Bukan Mengajarkan Hal-hal Yang tidak-tidak Seperti Di dalam Firman Tuhan Tadi Sudara-sudara Yang dikasih Tuhan Ini penting sekali Dan sebagai Warga gereja Tugas kita Untuk Mendoakan Pemimpin-pemimpin Kita Kiranya Melalui Video kali ini Kita diberkati Dan kita pun Dimotivasi Untuk menjadi Teladan Dan berkompeten Di dalam Kita hidup Sebagai Pengikut-pengikut Yesus Tuhan Yang dikasih Tuhan Jika sudah-sudara Suka dengan video ini Jangan lupa Like dan subscribe Saya memposting Video-video Peranungan Kristen Seperti pada saat ini MTPJ Dan juga pelatihan-pelatihan Singkat Bagi remaja Dan juga Pembina remaja Sehingga generasi muda ini Dipersiapkan Untuk kemuliaan Nama Tuhan Yesus Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye